Anda kembali di Kabar Siang Pemirsa akibat digoyur hujan, jalan yang baru diperbaiki untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo kembali rusak. Padahal pemerintah Provinsi Lampung sudah menggelontorkan dana 99 miliar rupiah untuk perbaikan segera jalan rusak. Jalan yang baru diperbaiki untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo pada Jumat ini kembali rusak. Padahal pemerintah Provinsi Lampung sudah menggelontorkan 99 miliar rupiah untuk perbaikan segera jalan rusak. Jalan yang berada di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung. Perbaikan tersebut dilakukan karena Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja sekaligus pengajakan jalan yang viral di media sosial. Karena akan ada kunjungan tersebut, beberapa ruas jalan yang berada di Kecamatan Seputi Banyak dan Kecamatan Rumbia mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung. Namun baru satu hari diperbaiki dengan penimbunan batu, tanah, serta penyireman batu basea, kondisi jalan sudah mulai rusak dan bahkan bergelombang akibat diguyur hujan. Kondisi jalan sekarang rusak parah, sebalik para sopir-sopir mengalukan muatan berat. Mohon dewan-dewan yang di atas tolonglah jalan ini dikondisikan benar. Ini berapa lama perjalanan yang ditemukan dari Lampung Barat menuju Lampung Tengah? Dari Semarang kita berangkat dari jam 9, ini baru sampai di sini. Jalannya seperti apa sih kondisinya saat ini? Kalau dari Prisewu ke Lampung Tengah Kalirjo, jalan dari Pasar Sukadil ke sini agak lumayan parah. Itu kerusakan kira-kira berapa kilo banyak kerusakannya? Kurang lebih 2 kilo lah. 2 kilo lebih ya? Jadi ya jalan-jalan yang bergubang-gubang itulah banyak korban yang berlimpang, jatohan yang berbanyak lah. Sebelumnya pernah terjadi mas ya perumotan sawit jatoh di sini mas ya? Tiga kali? Tiga kali. Sudah tiga kali? Tiga kali. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi membantah jika perbaikan jalan yang dilakukan itu dalam menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Melainkan proses tender perbaikan jalan telah selesai dan langsung dilakukan perbaikan jalan yang sudah masuk dalam anggaran APBD Lampung. Dari Lampung, Tengah, Lampung, Puji Ansyah, Edy Suprianto, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Lampung bergegas memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak parah. Gerak cepat favoritas setempat dinilai dalam rangka menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo yang akan meninjau jalan rusak. Kondisi jalan yang berlubang bercampur air bak lumpur di Lampung sedang diperbaiki. Beberapa alat berat langsung beroperasi. Tiga ruas jalan yang mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun adalah wilayah Kabupaten Pringsewu. Warga yang melintas pun harus ekstra hati-hati karena sudah banyak truk terguling. Namun dalam hitungan satu sampai dua hari, kini jalanan di Lampung mendadak jadi bulus. Warga Kabupaten Lampung Timur merekam perubahan ruas jalan sambil berkata, kalau enggak viral dan tidak ada kritik mungkin enggak akan dibenahi. Yang jelas itu kebijakan yang kurang tepat. Memang harus ya Pak kalau Presiden datang itu harus yang bagus-bagus? Harusnya. Ya enggak juga dong harusnya Presiden harus lewat di jalan yang rusak-rusak itu. Kan untuk mengalami sesuatu. Iya dong harus begitu. Kalau enggak nanti banyak yang di PHP itu nanti pemerintah daerah suka PHP itu. Nanti diarahkan ke jalanan udah bagus. Tapi kan tentu Pak Presiden juga mengikuti berbagai informasi yang ada kan? Oh iya. Mau sampai ke Australia Pak viralnya kan? Iya kemana-mana itu seluruh dunia kok itu viralnya itu. Tapi yang jelas kan apakah Presiden datang hanya karena viral? Itu ya diperasalankan. Ini enggak tentu kan ada agenda kenegaraan lah. Iya tapi kan beneran dengan ada viral itu seolah-olah jadi ada prioritas jalan datang ke sana gitu. Ini enggak harus dilihat secara utuh. Karena apa? Karena memang kan jalan rusak itu hampir ada di berbagai provinsi. Dianggap selama ini berarti enggak kerja dong? Nah begitu dong? Iya kadang-kadang sering seperti itu. Persesi publik kan ada yang seperti itu mengatakan berarti mereka enggak ngapa-ngapain dong gitu. Kalau hanya karena presiden datang apa-apa harus presiden. Kan presiden kan konteksnya kalau jalan itu hanya jalan, mungkin jalan nasional lah boleh ya. Kalau sudah jalan itu provinsi ya itu urusannya provinsi. Ini kan terkait dengan anggaran Pak Trubus tidak bisa begitu saja dong? Iya anggaran itu kan bisa diperhitungkan. Karena memang kelemahan selama ini kita bahwa anggaran di daerah itu lebih banyak untuk biaya birokrasi. Kalau di Lampung itu ada sekitar 47% itu untuk birokrasi. Birokrasi itu apa sih Pak? Birokrasi biaya birokrasi itu untuk gaji pegawai. Operasional gaji pegawai gitu lah. Jadi untuk semacam bangunan gedung, infrastruktur, sebenarnya itu cuma paling berapa kan? 24% paling ada, paling tidak tinggi itu. Jadi itu dari tahun ke tahun hanya seperti itu. Nah karena itu apalagi kalau cuma di tingkat kabupaten. Kabupaten itu kan ada yang menarik. Kalau daerah kabupatennya itu ekonominya bangkit, jalannya diperbaiki. Tapi kalau enggak, ekonominya enggak ada yang diuntungkan apa, biasanya kepala daerah yang ngapain dibangun. Kan membangun penganggaran juga. Di jalan itu enggak ada secara ekonomi, enggak ada yang menguntungkan. Tapi enggak bisa gitu juga dong Pak. Nah tetap aja berpikir, berpikir itu seringkali muncul. Karena kan ini pakai teori cost and benefit. Iya dong, kalau costnya besar terus benefit yang didapat kecil ya ngapain. Nah itu sering jadi pertimbangan darah. Tetapi ada juga karena faktor ini mau pilkada. Sebelumnya, tiktoker seatas nama Bima Yudo mengunggah kekecewaan dirinya terhadap kampung halamannya Lampung. Bima menjabarkan alasan Lampung tak maju-maju. Ia salah satunya bisa terlihat dari kondisi jalan yang rusak parah. Tim TV One menggabarkan. Presiden Jokowi-Dodo memastikan jalan rusak di Lampung akan diperbaiki secepat-cepatnya. Presiden Jokowi-Dodo langsung mengecek jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Presiden Jokowi-Dodo mengatakan kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah. Jokowi juga meninjau pasar untuk melihat perkembangan harga-harga di pasaran. Setelah itu, ia meninjau infrastruktur di Lampung yang ramai juga dibahas di media sosial. Jokowi menekankan pentingnya fungsi infrastruktur bagi perekonomian daerah. Ini melihat, kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear?